musik oke teman teman selamat datang kembali cuy di channel ini oke teman teman udah lama gak buat konten kita udah lama gak buka tiktok ini lagi rame apaan di tiktok ya teman teman jadi hari ini seperti biasa kita akan melakukan membuat konten ya seperti biasa lah biasalah reaction bos anjir reaction mulu jadi hari ini teman teman aku sengaja mau reaction tiktoknya orang kaya bos ini orang kaya aku gak tau ini ini kaya banget di tiktoknya salah satu tiktokers terkaya ya kan teman teman ini ada siska kol aku gak tau namanya ini siska kol atau kol ya gak tau lah teman teman nama-nama orang kaya ini susah susah ya kan oke jadi hari ini kita mau reaction tiktoknya siska kol teman kol sisaka susah banget oke seperti biasa sebelum mulai ke videonya kalian subscribe dulu channel ini like comment dan share pada teman temannya oke nice hari ini aku dan adikku lagi atur lemari sepatu kita banyak banget yang harus diberes ini ini gaya ngomongnya ciri khas banget lah teman teman hari ini saya ada susah juga ya kan gak bisa niruin gak bisa niruin jadi orang kaya susah banget oke coba deh langsung lanjut terus pas itu lagi angkat boneka beruang aku aku ketemu celengan aku dari aku kecil aku kaget banget karena ini udah lama banget aku coba tekan tingan tapi baterainya udah abis terus aku coba inget-inget aku taruh kuncinya dimana terus aku inget aku taruh di kamar dan aku sembunyiin di dalam boneka aku aku langsung ambil kuncinya dan coba buka mari kita coba dan setelah diputer akhirnya bisa kebuka aku seneng banget karena pas dibuka ada hape lama aku guys ini isinya bangkit banyak banget uangnya anjir aku langsung keluarin uang di dalamnya untuk ambil hape lama aku ini hape merek Fertu buatan Inggris yang papa mama aku beliin untuk aku dan adikku aku kangen banget imut banget kan ada warna merah dan hitam aku juga ketemu tiket dan gelang dan kertas isi impian aku terus aku bawa mesin penghitung uang punyaku untuk menghitung uang hasil aku tabung pas aku kecil dari kecil aku selalu menabung menabung itu penting sekali karena uang hasil tabungan kita kan berguna sekali di masa depan aku memakku selalu ajain kita untuk rajin menabung awalnya sedikit lama-lama menjadi banyak kalian juga harus aja menabung ya selamat mencoba asik asik siap bos gila ya kan anjir oke teman-teman ini 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 rame banget dan viral kemarin ya kan teman-teman gara-gara naruh uang disitu banyak banget itu uangnya dari kecil katanya ya kan teman-teman ya biasalah orang kaya ya kan naruh uang dimana-mana aja ya kan ini gila FYP rame banget dan ini kalau gak salah 2 miliar penontonnya di tiktok ya teman-teman keren sih keren gitu semoga nular ya kan review kopi dan cookies kerajaan inggris 2,8 juta rupiah merek fortnam and mason gila anjing kopinya aja 2 juta 800 bos aduh selama ini 12 kerajaan inggris selama 311 tahun selama kita coba cookiesnya cookies ini ada karamel dan coklat fortnam and mason memegang 2 selat perintah kerajaan untuk memasok barang ke kismer kerajaan mari kita coba rasanya enak dan tidak terlalu manis karamel dan coklatnya cocok sekali kalengnya lucu sekali bisa berputar berikutnya kita coba coklat vorentine ada almond, kismis, dan coklat aku dan adikku excited banget buat cobain karena kita pencinta almond dan coklat almond dan kismisnya dibalut karamel cocok sekali dengan dark coklat yang tidak terlalu manis berikutnya kita coba cookies dan coffee kopi ini dibuat untuk ratu Alexander di tahun 1400 biji kopinya campuran dari biji kopi Amerika queen's blend mempunyai rasa ciri khas berikutnya ada 3 blend kopi dengan tingkat rose yang berbeda ada king's blend breakfast blend dan queen's brew blend kalian bisa lihat tingkat kegelapan yang berbeda kopi ini tidak pahit loh namun ada rasa kopi yang ciri khas fortanum mason enak sekali pantas saja ratu Elizabeth dan panggilan Charles memberi 2 surat perintah kejalan ke fortanum mason selamat mencoba lah bos ini kopinya dari inggris cuy ini gila harganya mahal banget anji ini si skakol ini anak siapa sih anji kaya banget kaya gini orang review kepiting gigani 5 juta ini kepiting berbulu dompetku menangis melihatnya gini anjir aku beli ini kadang hidup saat datang masih ada pasir dari hokkaidonya aku cibrisi dan kola secara manusiawis bulunya lembut sekali aku gak tau ya ini tiktoker paling kaya seindonesia atau gak tau ya teman-teman ya mohon maaf aja kalau yang lain tersaingi kalau menurut aku ini salah satu tiktoker paling kaya ini gila sekali buat konten ini buat makan aja bisa 5 juta bahkan ada yang kemarin 200 juta eh 400 juta buat nasi goreng doang teman-teman ini aduh bos parah ini bos terlalu kaya yang dompetnya menangis melihat ini teman-teman lebih lembut aku akan kukus kepiting ini menggunakan pressure wok yang kukwe pertama tuang air dan jalankan kompor masukkan kepiting dalam pressure wok dan tutup jangan lupa berikan garam selamatkan angkat dan dinginkan kita dinginkan agar tidak terlalu panas saat kita pegang berikutnya aku akan cabut bagian capitan dan kakinya aku bersihkan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan tinggal putas sedikit dan tarik kakinya akan lepas dari badannya dari hukkaidonya juga bisa pakai gunting pastikan bagian-bagian tidak bisa dimakan dibuang bagian favorit aku di kepiting ini adalah kani miso atau tomeli bagian kani miso gurih sekali kita bisa menikmati rasa asli kepiting kegani ini dengan cara dikukus mari kita coba adikku suka sekali rasa kani misonya umami sekali dan lembut berikutnya aku kupas dagingnya dagingnya lembut dan manis sekarang kalian tahu cara mengolah kepiting berbulu kegani ini selamat mencoba selamat mencoba adik gak bisa mencoba ya kan aduh terlalu mahal Siska ini terlalu mahal gak sanggup ini harus nabuk berapa lama buat beli ini doang aduh gila nih semoga teman-teman yang lain bisa nular kekayaan Siska bisa nular ke teman-teman yang lain beli wafer Italia cek hari ini aku sama adikku ke supermarket cuma untuk beli wafer Italia excited banget ayo kita langsung ke tempat wafernya aja tara ini dia wafer Italia kita beli yang banyak sekarang saatnya untuk kita bayar habis itu kita balik ke rumah untuk cobain wafer ini kita beli banyak banget ciao udah cocok kan kita jadi orang Italia wafer ada yang rasa cokobas dan betul caramel wah krimnya lumer makannya bisa digeser mari kita coba enak banget sensasi kita rasa Italia banget delisioso selamat mencoba bikin gorengan di kamar cek pertama siapkan kol dan iris-iris seperti ini tambahkan wortel iris dan tambahkan juga tauge campur hingga semuanya tercampur siapkan tapi bener ya teman-teman ini cara ngomongnya khas banget ini ngomongnya gila khas banget makanya dia beberapa kali FGP di toko bukan beberapa kali udah sering muncul di tiktok bahkan tiap hari aku gak ngerti sih sekarang pisahkan adonan untuk diberi warna aku buat 6 warna bisa kalian mau buat berapa warna aku buat warna merah orangnya kuning hijau giri dan ungu pasukan campuran sayur dan aduk aku gak terlalu suka sih kalau konten-konten masak maupun gimana punya teman-teman cuman kalau si Kakol ini ya tertarik aja ngeliatnya ya kan teman-teman karena harganya fantastis teman-teman bahkan nasi goreng ada yang 400 juta kemarin cuy oke teman-teman ini kalau ngeliat gini terus teman-teman gak kerja kita gak-gak-gak bakal jadi sama seperti si Kakol ya kan ya harus kerja juga ya teman-teman jangan nonton tiktok mulu ya kan oke cuy semoga buat kalian semua rejekinya lancar kekayaan si Kakol bisa menular ke kalian semua ya kan amin oke cuy jumpa video kali ini terima kasih banyak buat kalian semua jangan lupa subscribe like komen dan share pada teman-temannya video kali ini Terima kasih telah menonton!